Pada video sebelumnya, kita telah memahami pengertian dari Responsive Web Design. Pada video kali ini, kita akan mencoba membuat halaman web yang telah kita buat sebelumnya menjadi responsif, agar terlihat bagus di semua device lainnya. Untuk itu, mari kita buka kembali project landing page kita. Kemudian, jalankan live server. Kemudian, kita inspect elemen dengan cara tekan Ctrl-Shift-E di keyboard, atau bisa juga dengan cara klik kanan, klik inspect. Nah, kita tinggal geser-geser panel-panel ini, supaya kita dapat melihat bagaimana jika website kita itu diakses dari device yang berbeda. Nah, di sini kita bisa melihat masih kelihatan berantakan ya. Jadi, ini yang akan kita perbaiki. Salah satu cara untuk menerapkan Responsive Web Design itu dengan menggunakan Media Query. Nah, ukuran Media Query sendiri kita mengacu kepada Bootstrap. Di sini kita mengacu kepada Bootstrap. Untuk ukuran 576 piksel sampai dengan 767 piksel itu untuk small device. Small device di sini maksudnya adalah smartphone. Kemudian, 768 piksel sampai 991 piksel itu adalah medium device. Contohnya adalah tablet. Kemudian, 992 piksel sampai 1199 piksel itu large devices atau masuk ke kategori desktop. Ya, di dalamnya bisa jadi adalah sebuah laptop ukuran 14 inch atau sebuah komputer yang memiliki layar ukuran biasa. Kemudian, 1200 piksel sampai 1399 piksel itu adalah extra large device ya. Masuk ke dalamnya dengan desktop dengan ukuran layar yang besar. Kemudian, 1400 piksel ke atas itu juga harus masuk ke dalam kategori double X large devices atau device yang ukuran layarnya sangat besar sekali. Namun, pada video kali ini kita hanya fokus kepada large device, kemudian medium devices, dan small devices. Sebenarnya, langkah yang tepat dalam membuat halaman web adalah dengan mengutamakan tampilan small devices dulu atau ukuran device yang lebih kecil. Jadi, sebenarnya kita harusnya itu buat untuk versi mobile-nya dulu atau versi smartphone-nya dulu. Baru, berdasarkan versi smartphone-nya, kita buat versi tablet dan versi desktop-nya. Namun, karena mempertimbangkan tutorial ini digunakan untuk pemula, maka pendekatan yang digunakan adalah dengan mempelajari tampilan desktop terlebih dahulu. Nah, langsung saja kita kembali ke script-nya, ke Visual Studio Code. Nah, yang pertama kita lakukan adalah memperbaiki navbar-nya dulu ya. Seperti biasa, kita mulai dari atas navbar. Kita lihat di sini. Nah, kita lihat di sini. Navbar-nya sendiri ini masih berfungsi dengan baik. Cuma di sini yang hamburger menu-nya ini, ya hamburger menu-nya ini masih berwarna hitam. Jadi kan tidak enak dilihat ya, tidak mudah untuk dilihat karena dia background dasarnya juga hitam. Karena kita harus memperbaiki hamburger menu ini, coba kita masuk kemari. Kemudian kita kasih navbar-nya. Nah, ini fungsinya supaya navbar dark. Nah, ini kan navbar gelap ya, jadi supaya hamburger menu-nya putih. Selanjutnya, kita masuk ke header. Nah, di header, di bagian CSS-nya. Kita ganti hack ini menjadi auto. Kita ganti hack ini menjadi auto. Nah, kita lihat di sini ada masalah. Di info panel-nya, ini tingginya jadi kurang. Kemudian, coba kita tambahkan di bagian header-nya ini. Pading bawahnya 5. Di sini. Ini berarti ada di. Ada saat di medium device dan small device. Ini kita buat menghilang dulu ya. Info panel-nya ini kita buat menghilang. Dengan cara kita buat media query-nya. Maksimum lebarnya. Mengacu kepada bootstrap. 191 pixel. Artinya, dengan menggunakan maksud ini, artinya maksimal ukuran yang berlaku CSS yang ada di sini. CSS yang di sini itu hanya berlaku. Ketika ukuran layarnya, 991 pixel ke bawah. Atau lebih kecil dengan... Ini kita buat pas baru namanya info panel. Kemudian... Display-nya. Kita buat non. Jadi, info panel itu yang mana? Info panel yang... Ya. Si kontenernya aja. Info... S... 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 Jadi, ketika ukurannya kecil, dia akan menghilang info panel-nya. Kemudian selanjutnya, we develop, we deliver ini akan kita buat ke tengah. Ini kan call-nya 5 ya. Ini call LG 5. Jadi, ketika ukuran layarnya large, dia akan 5. Kemudian ketika ukurannya medium ke bawah, dia akan jadi 12. S... Kemudian... Kemudian... Kita kasih... Ukurannya kita ubah. Kemudian font testnya itu 10. PH. Kemudian... Di... Bagian header-nya juga... Ini... PH. Ini... S... Kita akan buat textnya ke tengah, pada saat ukurannya kecil ya. Di tagline... Tambahkan di sini. Di tagline... Text align... presenter... Tapi hanya ini aja. Kita maunya semuanya ke tengah. kalau kita buat kas baru aja namanya rata tengah medium, kita kasih di low nya coba ya kita kasih coba di oh kita rubah ini dulu ms lg5 ms md0 ms md0 kb 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 masih di ini adinya, padding bawah ketika ketika pb ketika besar 0 cukup lama ini masih gagal coba kita cek lagi kalau kita kasih di ini gagal kalau kita berikan di kita hapus aja pb ini kita hapus lg-nya ini artinya dia akan melakukan pading bawah pada semua jenis device tapi kita kasih kondisi ketika di besar kita nolkan kemudian kemudian selanjutnya kita pindah ke artikel 1 nah di artikel 1 ini kita artikel 1 nya kita ganti ini call lg6 kemudian kemudian untuk bagian gambarnya ini pading sebelah kirinya akan berlaku hanya ketika besar ya lg5 kemudian kemudian ordernya order 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 last order first jadi ketika besar dia akan berada di sebelah kiri tapi ketika dikecilkan dia akan pindah ke bagian akhir kemudian kemudian kita lihat dulu hasilnya tapi ini pading atasnya masih bermasalah kita perbaiki pading atas top itu 5 tapi ketika besar itu jadi 0 kemudian pindah ke mari nah disini pindah ke artikel 2 ya nah di artikel 2 kita cukup menambahkan mb5 mt5 kemudian kita copy is hasilnya dulu tidak muncul semua ya kita ganti service service edge auto auto bentuk ukuran layarnya selanjutnya pindah ke our customer atau artikel 3 di artikel 3 kita menggantiin aja colg ke 3 jadi ketika besar kolomnya 3 ketika medium ke bawah itu jadi 6 ctrl ctrl s ukurannya kita perbaiki ini jadi 15 w oke selanjutnya bagian terakhir kita perbaiki footer nya di footer ini ini kita kasih call lg 6 ini call lg 6 juga lihat dulu apa yang kurang tinggal kita tambahkan ini jarak ini kontak as ke atas tapi hanya ketika seal kontak as lg lg5 lg5 kita hapus lg nya lg5 mau, tapi ketika kecil ttmg0 ttlg0 gak besar, gak ada padding topnya oke, kemudian ini ya kita perbaiki dulu ini jadi 25pw oke, kalau kita besarkan kalau ini kita ganti jadi 15pw 15pw kalau kita kecilkan oke, cukup ya oke cukup sekian untuk responsif web desain nya jadi disini kita meminimalisir penggunaan media query jadi dengan memanfaatkan kelas-kelasnya bootstrap kita bisa membuat web yang kita buat itu lebih responsif terima kasih assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih terima kasih